Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca setiap poskota Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat meski di tengah pandemi Seperti biasa, bersama saya Trias Haprimita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 30 Januari 2021 Intro Beragam info-info menarik telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya, pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tahap 2 telah dilaksanakan di DKI Jakarta 21 tokoh yang mengikuti vaksinasi yang digelar di Pendopo Balai Kota ini berasal dari berbagai kelompok masyarakat Di antaranya, pejabat publik, tenaga kesehatan, dan tokoh masyarakat Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria yang menyaksikan kegiatan ini berharap Dengan dimulainya program vaksinasi diharapkan mampu menekan penyebaran virus Corona Baru sepekan difungsikan, TPU Bambu Apus Jakarta Timur Yang dikhususkan untuk memakamkan pasien COVID-19 telah terisi 322 jenazah Bahkan, satu bled atau blok pemakaman yang sebelumnya disiapkan kini telah terisi penuh Menurut penanggung jawab pelaksana pemakaman COVID-19, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI, Muhaimin Pihaknya akan membuka bled baru di TPU Bambu Apus untuk memenuhi lonjakan pemakaman jenazah pasien COVID-19 Berita selanjutnya dari dunia kriminal Sebuah minimarket di Bekasi di Satroni Rampok Akibatnya, dua karyawan disekap dan uang tunai sebesar 46 juta rupiah dibawa kabur pelaku Dari keterangan saksi, peristiwa terjadi sekitar pukul 6 saat toko baru akan dibuka Dengan membawa senjata tajam, dua perampok tersebut mendatangi minimarket yang berlokasi di Jalan Raya Tegal Danas, Desa Jaya Mukti, Kabupaten Bekasi Dan langsung mengancam dan menyekap dua pegawai yang saat itu tengah merapikan barang Hingga kini, pihak kepolisian masih mengejar pelaku perampokan Masih dari dunia kriminal Pada edisi kali ini, poskota menyoroti aksi pembacokan terhadap pemilik rental mobil oleh kawanan Begal Dalam aksinya, pelaku berpura-pura menyewa mobil dari korbannya Namun, saat di perjalanan, mereka justru membacok pelaku dan membawa kabur mobil rental Peristiwa pembegalan sadis tersebut terjadi di Jalan Raya Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Kapolsek Pasar Kemis, Kompol Fikri Ardiansyah menjelaskan Modus pelaku mulanya menyewa mobil korban dan memintanya untuk mengantarkan ke lokasi tujuan Namun, saat di perjalanan, pelaku justru membacok korban di bagian kepala dan punggung hingga korban tak sadarkan diri Beruntung, nyawa korban masih selamat meski mobil rentarnya raib di gondol pelaku Berita selanjutnya yang juga menarik dan menjadi perhatian dari poskota pada edisi kali ini ialah Meningkatnya kasus perceraian di Tangerang, Banten Sebanyak 525 kasus perceraian telah ditangani oleh pengadilan agama Tiga Raksa Sejak Januari 2021 hingga Jumat 29 Januari 2021 Ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa, Sodikin mengatakan Dari 525 perkara, 70% kalangan wanita yang menggugat cerai Selebihnya yaitu pria Selain masalah ekonomi, Sodikin menuturkan adanya orang ketiga dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian Hal itu bermula dipicu karena media sosial Namun, di sisi lain, pria juga yang menggugat karena tak sabar dengan kebawelan wanita Demikianlah beberapa berita yang kami sajikan untuk Anda Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi terkini bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Poskota edisi Sabtu 30 Januari 2021 Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat beraktifitas Ingat, pandemi masih ada di sekitar kita, jadi jangan abai protokol kesehatan Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh